Intro Halo Mabro ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini mainin like online Mabro Udah jelas kita akan bahas beberapa hal fitur yang memang sangat unik dan menarik Dan kalian harus tau apa itu fitur ice chain Mabro Jadi gini untuk menghemat dan kalian tidak akan selalu beruntung dalam permainan ya Jadi basic dari senjata kalian untuk di level 25 itu sebenernya bisa di upgrade dan menyaman ratakan dengan senjata di level 40 Mabro Jadi kalau kalian masih level 25 atau 30 udah bisa upgrade senjata kalian yang pakai Itu udah sangat untung sekali Mabro Karena setara dengan level 40 untuk senjata Contohnya ini ya gue pakai merchant Gue coba tempa untuk di level 25 menaikkan kapasitas dari OPT nya Dari option nya Nah memang kalian harus cari agak banyak untuk masalah bahannya Nah oke kalau sudah berhasil otomatis upgrade akan sama rata dengan senjata di level 40 Nah udah gitu kalian bisa juga lakukan untuk baju ataupun armor yang lain Mabro Jadi kalian kalau memang pengen lebih hemat kalian lebih baik cari bahannya dulu Oke jika kalian udah pakai fiturnya ascend udah naikin level ke level pertama untuk dari senjata armor ataupun aksesoris Kalian tinggal upgrade aja di levelin maksimal untuk penggunaan bahan yang paling gampang ya pada saat di fitur mining kalian Jadi setiap karakter itu punya punya apa punya second job itu bisa jadi mining Nah kalau misalkan udah kalian tempa sampai level 20 dan kalian belum ada bahannya kalian sambil cari ya kalian juga upgrade Ini salah satu contoh gue bikin untuk price yang sudah jadi apost untuk upgrade dari armor nya ya Karena memang cukup susah dan sangat mahal sekali kalau pun ada itu pun kita harus PO ya Jadi harus minta dulu request karena memang susah di pasaran Jadi otomatis gue manfaatkan lagi ascend sesuai dengan bahan barang yang gue punya untuk armor pertama di awal level 25 Nah ini pun nanti kedepannya gue pasti untuk upgradein Jadi untuk nyari bahannya memang agak sedikit repot kalau memang kita gak punya cat lain yang memang masih sama-sama cupu ya bro ya Jadi mau gak mau manfaatin untuk item pending Oke kita memang masih level awalnya itu akan kesulitan untuk upgrade item aksesori sekalian Karena barangnya pun gak mungkin kalian dapatkan di level kita ya jadi mau gak harus memanfaatkan merchant pending Dan ini yang akan sangat susah nah ini termasuk salah satu aksesoris flower crystal ini cukup sulit ya cari di pasaran Nah buat teman-teman yang mau mainin baru-baru kalian bisa manfaatkan juga Jangan terlalu obsesi untuk mencari bahan barang yang berwarna biru yang memang itu kelas GG Kita akan kesulitan nanti otomatis akan kehabisan uang Nah kebeneran gue punya whisper card jadi lebih baik kalian efesiensikan dengan memanfaatkan kartu gratisan yang dari quest fitur yang didapat setiap hari Ini kayak kebeneran gue dapat magic damage reduction untuk mantel ya bro ya Gue pasang aja udah jelas itu pasti akan cukup berpengaruh Mungkin dari statusnya juga kalian bisa periksa sendiri ya apa manfaat dan fungsinya Dan kalaupun memang kalian masih bingung kalian juga bisa pelan-pelan untuk melakukan upgrade dulu terlebih dahulu setiap armor yang kalian pakai Tapi ingat ya upgrade armornya yang awal-awalan kalian dapat dari dungeon Seperti armor yang saya pakai rata-rata di level 25an untuk dungeon yang pertama Nah setelah lepas dari itu gue juga coba untuk nge-building custom Jadi dari topi, masker, mulut Itu gue dapetinnya bikin Tapi lu harus dapet dropan untuk blueprintnya Nah kalau lu udah bikin otomatis lu bisa manfaatin sesuai kebutuhan rata-rata defense ataupun M attacknya Salah satu contohnya ini karena gue emang gak dapet ini kar gratisan Jadi gue coba maksimalin aja karena gak bisa dijual juga Otomatis gue colokin aja ke senjata Oh my god Masa ada gagal ya nyolok kartu Parah bro Apa ini Aduh Cek Oh Gifling ngebug Oke oke Udah ya udah kelihatan tuh untuk refine-nya tadi gue udah nyobain kemarin di konten yang kemarin Terus yang sekarang juga udah maksimal ada muncul golden spike-nya untuk skill yang pertama Yaudah kita langsung tester aja untuk masalah nyari monsternya Yang memang setara dulu aja Yang pasti sih gak akan mati-mati ini gimana caranya Yang penting ada partner satu atau dua orang aja udah cukup Untuk price Oke gue udah dapet Adalah satu orangnya DC ataupun off ya Gapapa ini kebeneran gue liat itu jobnya hunter Ini cukup bagus juga di level yang gak terlalu jauh Terus gue coba TB-in dia dengan sistemnya nge-follow dia dari party Nah gimana untuk TB-nya gue ada skill untuk apos Mungkin temen-temen bisa building variasikan sendiri tergantung kalian sukanya dimana Karena di game ini tuh cukup variatif untuk setiap job levelnya Kalaupun memang kalian suka dalam satu karakter itu bisa berubah jadi tiga fungsi Dia bisa netral ataupun sebagai farmer ataupun dia bisa bener support Ataupun memang full support Nah ini gue coba untuk ada di tengah-tengah Posisinya si apos Bisa tampol Gak terlalu banyak buffnya Tapi dia TB mah bro Dengan colokan-colokan armor dan upgrade tadi yang gue jelasin Nah kalian juga manfaatin lah yang kalian bisa bikin Untuk skill cookingnya coba dinaikin Ini kebeneran dapet gratisan Jadi juga Jadi gue coba manfaatin Kayak physical damage M attack Plus 60 Per setengah jam Oke thank you so much buat temen-temen tuh Liat gue ada skill turun undainnya gue aktifin Otomatis dia gak akan nyerang ke yang lain ya bro ya Dan gue ada skill untuk defensenya juga Yang memang nanti akan terbunuh dengan skill santuari yang otomatis ini gue aktifin Nah setiap momen yang masuk dalam lingkaran santuari gue otomatis modar my bro Oke thank you so much for watching Please like and share to your friend Ma bro see you dadah Bye bye